Halo, jumpa lagi dengan saya, Aan Gopel. Oke, pemerintah sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Video saya kali ini masih tentang dunia burung, yaitu burung kacer. Kita akan membahas bagaimana, seperti judul pada video ini, mengenal lebih dekat 5 jenis burung kacer yang ada di Indonesia. Tetapi sebelumnya, seperti biasa, saya tidak lupa mengingatkan para teman-teman semua, tonton terus video ini dan jangan di-skip. Dan setelah teman-teman semua telah menonton video ini, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga, bila Anda menyukai video ini, silahkan di-like dan di-komen dan di-share. Tidak lama-lama, kita langsung saja mengulas tentang burung kacer sesuai nama dan asal daerahnya. Ada beberapa macam jenis kacer yang perlu kita ketahui. Mungkin bagi orang-orang tinggal di Pulau Jawa, sudah tidak asing lagi dengan jenis burung kacer lokal atau biasa. Disebutnya dengan kacer Jawa. Padahal selain itu, masih ada 5 jenis burung kacer lagi. Berikut ini penjelasannya. Untuk jenis kacer yang pertama akan kita bahas, burung kacer Sumatra. Hicauannya yang sangat indah dan mengagumkan. Selain itu, burung kacer Sumatra itu juga bisa disebut densikoci atau poci. Untuk ciri-cirinya mudah dikenali. Selain itu, ia juga dikenal bisa menirukan ritmet suara jenis burung yang lain. Pasalnya, jika dilihat akan ada warna kombinasi hitam dan putih pada tubuhnya. Pada bagian kepala, leher hingga bagian ekor berwarna hitam. Sedangkan pada bagian dada, perut dan sayap bagian tengahnya berwarna putih. Itulah ulasan yang pertama yaitu tentang burung kacer Sumatra atau burung kacer poci. Dan yang kedua, burung kacer Madagaskar. Jenis kacer yang berikut ini adalah burung kacer Madagaskar. Burung jenis ini sedikit berbeda dengan yang lain. Pasalnya, awalnya burung ini berasal dari Afrika. Hal yang sedikit membedakan dengan jenis yang lain terletak pada warna bulunya. Walaupun sebenarnya jika diperhatikan, sekilas tetap mirip dengan jenis burung kacer Sumatra. Selain itu, bentuk agak bulat dan untuk suaranya yang terkenal dengan suara kristal yang ekspresi saat berkicau. Yang khas telah menjadi daya tarik tersendiri jenis kacer ini. Dan yang ketiga yaitu burung kacer Blorok. Jenis burung kacer Blorok ini merupakan anakan yang berasal dari indukan kacer Jawa dan kacer putih. Jadi, jika diperhatikan maka bulu yang menutupi tubuhnya warna putih hitam yang tidak teratur rayaknya motik belang-belang. Sehingga tidak heran jika orang menyebutnya sebagai jenis kacer Blorok. Sedangkan untuk suaranya, kacer jenis ini memiliki kualitas suara yang masih berada di bawah kacer Sumatra. Walaupun begitu, untuk mentalnya burung jenis ini lebih pemberani saat didekati manusia asing. Jadi, tidak heran jika di pasaran burung ini selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi pembeli yang hendak menjadikan burung kacer sebagai burung peliharaan mereka. Yang keempat, burung kacer Kalimantan. Pada dasarnya, jenis burung ini masih dibagi menjadi tiga ras utama. Yaitu, Pluto, Adamsi, dan Kopsikus. Untuk ras Pluto pada warna bulunya hitam, pekat, dan hanya sedikit bulunya yang berwarna putih. Sedangkan untuk ras Kopsikus memiliki warna yang dominan hitam. Lalu pada bagian perut, hingga pantatnya berwarna putih. Jadi, untuk membedakan jenis burung kacer Sumatra dan Kalimantan, terletak pada warna bulu dan pada bagian dadanya. Jika dia pada bulu dada burung kacer Sumatra berwarna putih, sedangkan pada dada burung kacer Kalimantan nampak berwarna hitam. Untuk persebarannya, burung jenis ini bisa ditemukan di wilayah Kalimantan Timur, Barat, dan Utara. Walaupun namanya Kalimantan, bukan berarti burung ini hanya ditemukan di Kalimantan saja. Namun, jenis burung ini bisa ditemukan di daerah Bali, Bangka, Belitung, dan Nias. Dan yang kelima, yaitu burung kacer Jawa. Atau dikenal di Jawa adalah kacer lokal. Pada jenis kacer lokal atau kacer Jawa ini memiliki daya tarik tersendiri. Terlebih karena warna bulunya yang didominasi dengan hitam lagam. Sedangkan pada bagian sayap tengah berwarna putih. Selain itu, pada salah satu jenis burung kacer ini juga memiliki bentuk tubuh atau perawakan yang sangat mudah untuk dikenali daripada jenis burung lainnya. Terkait dengan suara kicauannya, burung ini dikenal mampu menirukan suara dari burung kacer yang lain. Jadi ini juga menjadikan daya tarik tersendiri bagi kacer Jawa ini. Pada umumnya, burung kacer memang populer di Indonesia menjadi salah satu burung yang banyak dicari oleh para penggemar dan pecinta burung kicau. Karena tidak terlepas dari kemampuan kicauannya. Demikian itu terkait dengan karakteristik mulai dari sifat alami, habitat, serta perawakan dari burung kacer. Selain itu juga ada perbedaan dari masing-masing jenis kacer yang bisa diketahui dengan mudah. Jadi, itulah tadi ulasan pengenalan tentang 5 jenis burung kacer menurut nama dan asalnya masing-masing. Cukup sekian dulu video saya kali ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Bagi yang sudah dukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini semakin maju dan berkembang. Cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam sehat dari saya Angobel. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax